Pemilu sudah berakhir, baik itu pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. Siapa pemenangnya sudah juga diumumkan dan ditetapkan. Kita harus mengakui apapun yang sudah diumumkan tadi, baik itu kita dukung maupun tidak kita dukung. Paslon nomor satu, Bapak Jokowi Dodo bertemu dengan Paslon nomor dua, Bapak Prabowo Subianto. Keduanya bersalaman, berbicara akrab, saling membisikkan sesuatu. Dan yang menarik adalah semuanya dilandasi oleh rasa respect, rasa saling menghormati. Dan Pak Prabowo dengan logowonya mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi pun juga mengatakan dengan kalimat yang menarik, yang tentu saja kita harus setuju. Bahwa kini tidak ada lagi cebong dan kampret. Ini yang ada hanyalah kita untuk persatuan Indonesia. Halo Om Wai. Halo. Apa kabar Om Wai? Ini, 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 ini. Permaji Arya, Om Wai. Atau nama panggilannya Abu Janda. Tapi tidak ada hubungannya dengan status perempuan. Di mana-mana itu kau lihat acara Italk Showdown. Lihat kan, Abu Janda, lihat kan. Sorry to say. Iya kan? Siap. Kayak anak jaksel ngomongnya. Di mana-mana itu kita pembukaan, musik baru, narasumber kita undang. Kamu kok buru-buru cepat gimana sih? Aku tahu Om Wai adalah host di sini, tapi yang menang itu bebas. Oh gitu. Yang menang bebas. Ini kelas puan yang menang. Sampai ada, itu sampai ada ini ya, pantunnya itu sampai ada. Apa itu pantunnya? Ibu Megawati punya anak puan Maharan. Iya. Pak SBY punya anak namanya Ibas. Kenapa anak bisa seenaknya begini? Karena yang menang mah bebas. Oh begitu. Tapi kita... Oh, enggak. Joking, just joking ya. Just kidding, just kidding. Just kidding, guys. Duduk, duduk, duduk. Siap. Ini, jajul lah. Kayaknya harus dilayani, daripada nanti makin senyam dia ya, kan? Iya. Assalamualaikum hadirun hadirat. Gimanapun Anda berada kembali, pertemu dalam Italk Show. With BHS bersama Om Wai. Anggirnya siapa? Permadi aja, mas. Permadi aja ya? Sekarang namamu balik aja ke Permadi. Memang namaku Permadi. Cuma itu enggak tahu gimana itu nama nempel gitu loh. Aku padahal kenal kemana-mana kenal Permadi. Tapi, wah, abu janda gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Nempel namanya. Eh, kamu gimana sih? Masih aktif ya di-tweet segala macem. Dan kalinya masih nyinyir gak sih? Enggak, enggak ada. Enggak ada Om Wai. Enggak ada. Jadi kami ini relawan Bapak. Sebenarnya seminggu yang lalu kami dipanggil sama Bapak untuk halal-halal. Bapak itu siapa? Iya, Pak Cepang Wila. Ini kan mantan Cebong. Ex-Cebong. Jadi sudah enggak ada lagi Cebong ya? Sudah enggak ada. Enggak ada. Enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Atau jadi kampret kamu sekarang? Enggak juga. Cepret. Cebong-Cebong. Jadi kita dipanggil, terus Bapak ini ngomong, Bapak instruksi langsung. Ya, mulai sekarang udah ya. Jangan berantem-berantem lagi sambil matanya ke gue lagi. Jangan berantem-berantem lagi ya di media sosial. Jadi udah jelas, yuk kita rangku lagi. Kalau kata Pak Anies, kita rajut tenun kebangsaan. Oh, kita rajut tenun kebangsaan. Tentung tarum. Ini enggak tenun. Rajut tenung BHS. Eh, haters-haters gimana? Masih rame? Masih nge-nyer-nyer gak? Udah tiarap. Udah banyak yang tiarap, Om. Aku ini aku... Oh, positif dong. Positif dong. Positif. Ini outlooknya positif di media sosial. Aku, ini aku, pokoknya semenjak ini ya, semenjak pasca rekonsiliasi terutama, itu memang ngademinnya. Itu signifikan sekali, Om Wai. Aku juga, aku lihat kayak Bang Andi Arief, itu udah postingannya tuh, postingan tanaman hidroponiknya sama budidaya ikannya, Bang Ferdinand juga. Aku lihat. Udah move on ya? Move on. Ya, intinya kami udah angkat gas. Kamu kayak anak-anak jaksel, move on. Kita udah... Udah mikir ke depan lah, ya kan? Udah angkat gas, udah injek rem. Kamu apa bisnisnya? Ternak apalagi? Ternak... Jankri? Ternak aku. Ternak aku. Jadi udah... Udah cooldown banyak sekali. Udah cooldown banyak sekali. Bukannya nanti cooldown begitu malah... Follower gimana responnya? Follower malah marah. Follower harus galak gitu. Jadi memang follower juga netizen terutama ya. Iya, netizen ya. Netizen dari kedua belah pihak memang ada jenuh. Aku perhatikan. Jadi kalau kita misalnya masih nulis tentang politik, itu ada drop dari like, jumlah like ya. Oh, jumlah like-nya iya. Itu drop-nya signifikan sekali. Kalau kita ngangkat topik-topik politik. Misalnya, average like perpostingan misalnya 15 ribu, 10 ribu. Untuk influencer level aku ya. Sekarang drop jadi cuma 3 ribu. Ini pertanyaannya kemana? Ini netizen apakah tidak buka medsos? Kalau menurut saya enggak. Mereka buka, tetap buka medsos. Tapi mereka enggak mampir lagi ke lapak-lapak influencer. Jadi mereka memang udah jenuh. Mereka udah jenuh juga ya. Jadi drop jumlah signifikan, jumlah like, jumlah share itu drop. Drop signifikan. Iya, iya, iya. Jadi memang udah... Memang udah apa ya? Kalau yang like... Kalau pengen damai. Oh gitu. Pengen kawin lagi. Tapi bukannya... Bukan, ngomongin damai. Jangan macem-macem. Jangan macem-macem. Jangan macem-macem. Omongin ayam itu, omongin ayam itu. Gak omongin. Goyon, goyon, goyon. Eh. Ya, siap. Bukannya trademarknya Abu Janda itu memang... Apa ya? Selalu offensive, kontroversial, cari musuh. Kan begitu. Nanti dengan perubahan begini kan orang jadi... Ah, males lah Abu Janda kayaknya udah... Tapi justru enggak, enggak juga. Netizen itu appreciate banget loh. Aku perhatikan netizen appreciate kalau kita... Oh, netizen dapat hidayah juga ya sudah mulai dapat hidayah. Dan bisa dibilang kayak gitu. Karena kemarin... Yaitu event peristiwa rekondensiasi Bapak ketemu sama Pak Prabowo itu jelas itu. Itu memang apa namanya, ngasih pesan yang benar-benar apa ya. Ya walaupun kan belum ada di lapar-apa ya, cuma salahkan. Loh iya, tapi itu simbolis loh. Oh simbolis. Itu simbolis. Tetap penting ya. Dan itu respon, di responnya enggak cuma sama netizen secara kita punya atmosfer di medsos, tapi juga kan market juga kan kelihatan kan. Aku dengar katanya IHSG menguat, dolar menguat. Ini jelas. Responnya positif sekali dan itu yang memang netizen pengen. Jadi kita harus juga, kita harus influencer ya harus baca juga dong. Kita enggak bisa dong melawan arus kan. Ini memang arusnya pengen damai nih. Iya, iya. Pengen damai, pengen... Iya, iya. Ini ngomongnya udah kayak... Kayak apa ya? Kayak jubir aja. Kayak jubir istana. Kayaknya mau siap jadi jubir istana gak? Iya, saya enggak minta. Tapi kalau ditawar, enggak nolak. Tapi supaya fair, kita undang juga ini. Dari teman di sebelah. Ada pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo yang punya pendukung dasyat ini Pak. Mustafa Nahrawardaya. Pak Medza. Ada yang mau lewat, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah yang satu ini. Om Wai kali ini ditemani oleh dua orang mantan cebong dan mantan kampret. Atau jangan-jangan masih juga, jangan-jangan. Satunya, Permadi Arya alias Abu Janda. Satu lagi yang baru datang. Yaitu Pak Mustafa Nahrawardaya alias Tova Lemon. Dibilang Tova Lemon mungkin karena memang bentuknya kayak buah lemon ini. Ya kan? Nah Tova Lemon ini tadi belum-belum ya itu tadi kayaknya gak mau kalah sama Abu Janda. Abu Janda tadi belum diumumkan, dia ngerobot masuk. Ya kan? Nah kalau Tova Lemon yang nutup closing segmen pertama harusnya host, dia yang ngumumkan. Tapi dia gak apa-apa kayaknya mau minta honor tambahan. Tova, Mas Tova, Mas Nara. Pangilnya Tova ya, lucu ya? Atau Lemon juga lucu ya. Dulu namanya Mustopo. Terus? Saya kan di kampung ya. Iya, iya. Kampung mana? Klaten. Oh, Klaten. Di perdalaman itu masih kepercayaan zaman dulu, masih kepercayaan zaman dah dulu. Jadi kalau namanya itu Mustopo, sakit-sakitan diganti Mustofa. Oh, karena sakit-sakit diganti Mustofa. Ternyata sembuh. Sampai sekarang. Oh, iya, iya. Orang kampung masih percaya itu. Terus kalau diganti Tova Lemon, sakit-sakitan gak? Yang sakit follower. Yang sakit follower saya sakit. Follower sebenarnya. Eh, follower sakit. Followernya sakit. Eh, follower sebelah. Ada tambahan tadi, menurut saya. Jadi, Mustofa atau Mas Tova Lemon ini terkenal juga nyir banget. Cari musuh aja. Sebenarnya ini profesi atau hobi sebenarnya? Di media sosial itu biasalah, saling sindir. Oh, biasa. Biasa. Itu bukan membuat onar. Tapi di media sosial itu biasanya kalau kita... Jadi ada jangka panjang, sumbu panjang. Bukan sumbu pendek. Misalkan yang ini dicapai itu ada di 7 km. 7 km, tapi kita step by step. Orang ngiranya itu begin onar. Bukan seperti kita ngobrol di warung kopi. Karena waktunya panjang, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Biasalah, nakal-nakal dikit. Bukan disiapkan, bukan diniati. Untuk berbuah jatuh, tidak ada. Gak perlu baper ya. Gak perlu baper. Gak ada niat dada. Gak ada. Gak ada. Nah, ini sekarang situasi kan sudah bahasanya, bahasa proposalnya itu kondusif. Bahasa ilmiahnya itu sudah kondusif. Ya kan? Dua pimpinan nasional, paslon nomor satu, nomor dua sudah ketemu di MRT. Ya kan? Salaman, mengucapkan selamat. Satu pesen juga gak ada cebong kampret. Sebenarnya kita itu sudah sering ketemu. Cuma kita gak tahu akun dia namanya apa. Di MRT sering ketemu. Di KRL sering ketemu. Bahkan pesawat terbang di bandara, di terminal sering ketemu. Cuma kita tidak tahu akun dia namanya apa. Dia di kubu berapa, gak tahu. Oh gitu. Nah, kadang-kadang kita kaget dikejar-kejar. Kita di bandara ya. Saya hampir seminggu sekali, dua kali, tiga kali nanya. Dikejar-kejar sama mak-mak gitu. Tapi saya gak tahu mak dari kubu satu, kubu dua. Sehingga? Gak tahunya kalau dia ngomong. Mas, jangan nyinyirin Pak Jokowi dong. Ah, berarti tidak ada. Itu gampang. Kalau emang berjaga, saya ketemu. Tapi serius, ada yang sampai negor lo? Ada, padahal ada yang keliru. Ada yang keliru? Ada yang keliru. Oh, salah paham nih. Duga benjar. Mas, mas. Afgan ya? Sampai lu Afgan. Afgan. Itu loh. Kalau sampai, eh Afgan lah. Ini Sopo, ya di jadah Sopo. Apu jadah Sopo kira-kira. Mimbo. Mimbo. Kalau ombay tau ya? Tau. Tapi omay, sorry nih. Ini out of context dikit ya. Kalau konteks dikit ya. Aku pengen tanya. Ini om sama, ini kan haircutnya, hairdo-nya kan sama. Iya, iya. Model style rambutnya kan. Tapi kenapa om lebih kinclong om? Lihat, om narah ini. Refleksi cahayanya itu tidak sesilau om. Ya, ini dipoles, diwak. Om ay, mikir negara lebih besar. Weee. Kalian ini kan miliki, mikir-mikir cuman followers. Om ay, gak penting followersnya. Kayak ini loh. Ini ada akun, ada plasma. Ini lama banget ini. Ada musuh antara wardaya bilang, Abu Jadah, tinggal tunggu waktu kena batunya. Masih ribut ya ini ya? Ini lama ini. Masih lama ini. Aku lama ini. Ustaka antara wardaya lagi. Kiranya cuma level Abu Janda aja yang rusak. Jadi rusak itu ini. Hahaha, yang tidak percaya Abu Janda bisa kena bidana. Terus apa lagi ini? Hah? Ustaz itu mentionnya Abu Janda terus. Oh, ini sohe. Yang asli mah, Ustaz Abu Janda. Lainnya KW. Ini sarkas namanya ini. Ini sarkas. Ini mau ngejilat juga kayaknya. Oh, enggak, sarkas. Jangan diviralkan lagi. Kasihan Abu Janda. Tapi kok sering mention Abu Janda sih? Sekali-sekali aku dong disebutnya. Aku sekali-sekali sama. Om Wai. Om Wai. Oh, om Wai ya siap. Ya, kenapa? Eh, sebentar, sebentar. Aku agak terganggu. Cuma? Sebenarnya Abu Janda. Kenapa? Ini pake apa sih ini? Pake blank. Surban. Boleh? 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 Tadi kan om Wai yang terganggu. Tampau. 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 Tampau kayak ini tuh ya kan? Eh, kenapa kok di mention bolak-balik tadi Abu Janda? Jadi kalau di media sosial itu banyak sekali haters saya. Itu yang dia punya rasa malu yang sangat tinggi kalau salah ngomong di medsos. Apalagi kalau salah ngomong di program TV misalnya. Nah, dia ini mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Sekarang maaf dulu ya? Enggak, enggak. Sempat dia akan denger. Enggak punya rasa malu. Pernah salah ngomong. Ngomong di LC salah. Ramu sama. Apa namanya? Dia memang sengaja ngomong salah itu. Kayaknya gimmicknya begitu. Itu bener. Itu bener. Maka saya punya jangan dipiralkan lagi. Enggak, aku ini karena aku ini pernah belajar kelirumologi juga. Jadi itu memang kesalah itu kadang-kadang penting untuk menimbulkan polemik yang akhirnya membuat viral. Jadi viral akhirnya jadi ketop. Kan gitu. Ini yang enggak ada di dunia mainstream ini. Nah, ya itu. Kita sekali-kali harus yang anti mainstream, ya kan? Jangan terlalu mainstream semua ikut arus sih kita. Dulu waktu kampanye itu. Sebenarnya kalian kan sering berantem. Itu rebutan apa sih suat cewek atau apa? Enggak, omwe, enggak main-main sos, sorry. Enggak main-main sos kita. Oh, enggak main ya? Jaman kolonial kita kan. Artinya... I know nothing about that. Oh, enggak tahu gue. Jadi what happened? Bang Wee, between you, di sosmed itu, terus terang saja. Sekarang itu beda dengan zaman dulu, zaman omwe. Kalau zaman dulu percaya sama koran. Sama TV, sekarang TV sama koran percaya sama sosmed. Kalau enggak percaya, sekarang enggak cek. Oh, gitu. Makanya enggak upgrade, om. Oh, gitu ya? Jangan bikin akun besok. Iya, iya, iya. Di panas TV. Itu sebenarnya, ngomong-ngomong kalau di akun kalian itu, kalian bikin sendiri apa ada adminnya sih? Saya ada sebagian admin, ada sebagian saya pegang. Akun saya itu beberapa. Kalau sudah besar, tutup, besar, tutup. Yang terakhir baru 25 ribu follower sekarang. Followernya berapa? Yang paling tinggi berapa? Yang paling banyak berapa? Baru 25 ribu, 25 ribu sekarang. Dulu berapa dulu? Ada 500, ada 300, ada 200 ribu. Kalau abu jatuhnya berapa, keluarnya? Ya, kalau aku lain kasusnya sama Bang Nara. Kalau aku ini kemarin agak sedikit salah paham sama Facebook, jadi akunku ditutup sama Facebook. Itu yang ditutup 500 ribu. Oh pernah, yang ditutup tidak hanya dari kelompoknya sini saja, di sono juga ya. Ya, sadar gak sih? Kamu itu tweet-tweet kamu kan yang ngikutin, yang baca itu kan ribuan, ratusan ribu. Sebenarnya gini, Owe. Sebenarnya gak izin, Owe. Malus, gerang-gerang kok rantai. Oh, rasu-rasu isin. Awai dulu. Ya, keberi. Kamu jawab ya? Ya, ya, ya. Enggak ngerti. Enggak ngerti. Aku ngerti. Kalau kita itu hanya di media sosial. Sebenarnya sama saya, bos-bos dia, bos-bos ya, para pejabat, para tokoh-tokoh yang sepuh-sepuh, mereka juga melakukan yang sama. Cuma tidak melalui sosial media, akun Twitter, akun Facebook. Pengaruhnya sama. Kita ingetin, gak mau mereka. Misalkan nyindir-nyindir rakyat, nyindir-nyindir sesama bisnis, nyindir-nyindir sesama rival politik. Tidak menggunakan sosial media, tapi langsung melalui televisi, melalui pengaruhnya juga luar biasa. Nah, anak daerah gelam kapok. Talking head namanya. Ngomong-ngomong sahurmano. Sahurmano. Iya, iya, iya. Bagaimana cara kita sampaikan di media melalui sosial media? Aku sekarang tanya yang terang-terangan nih. Kalian ngomong tolong jangan palsu-palsu. Jawab apa adanya? Kalian ini sebenarnya. Susah jawabannya ini. Kalian ini sebenarnya dapat bayaran berapa? Dari... Dari masing-masing kubu. Masing-masing. Patronnya itu. Silahkan doa-doa jawab dulu. Ya, jangan dijawab dulu setelah. Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab, jangan dijawab. Pusik, pusik, pusik. Mas Nara, Mas Mustafa, Mas Tova Lemon. Yes. Dan Abu Janda. Syap. Permardi Arya. Tolong dijawab pertanyaan Om Wai tadi. Bung Nara dulu. Silahkan. Dibayar pirok, we. Pertanyaan saya yang bayar Sopo. Jadi dalam dunia sosmed ini, tidak semua harus hitam putih dibayar dan tidak. Pada level tertentu. Kalau seperti saya, siapa mau bayar? Tidak ada yang kuat. Apu sih, apu sih. Seperti itu. Tidak ada yang kuat. Dan memang tidak mau dibayar. Karena tujuannya bukan cari duit. Terus cari apa? Mungkin. Cari apa? Kalau tidak cari duit, cari apa? Ini ada jangka panjang, bos. Oh, langka panjang. Makanya, kalau bagi kita mempelajari fenomena ini sudah sejak tahun 2012. Sejak pertama kali pilkada di DKI. Maksudnya, pertamanya itu bukan pertama kali. Jangan lalu, sejak ajar sosmed. Jadi, bukan sekarang saja. Mungkin yang mendapatkan pen itu, karena ada pihak ketiga. Misalkan soal klik to pay ya. Orang bisnis karena ngeklik-ngeklik itu memotong-motong video atau share tweet-tweet kita itu. Lalu dijual sama mereka karena itu heboh. Semakin banyak orang ngeklik di domain dia. Ada yang bayar video kita seperti ini. Dia potong-potong, dia jual, seperti itu. Intinya sampai kami kirim duit atau enggak ada duitnya. Pantesan gagal nyalek. Enggak, enggak punya duit. Karena enggak punya duit. Enggak punya duit. Sampai benar nyalek dua kali gagal? Bukan gagal, belum berhasil. Oh, belum berhasil. Belum berhasil. Itu nyalek gagal mana? Di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Pokoknya kalau kita itu jantan. Kita itu nyalek di tempat di mana menurut. Ya, menurut. Habitat. Bukan habitannya. Apa-apa itu? Musuh kita terbesar saat itu. Oh, oh. Gue, enggak usah diungkap. Ini kan sudah damai-dame. Jadi jangka panjang itu supaya nanti ini ke depan nanti mau nyalek lagi tiga kalinya gitu. Mungkin nyapres. Oh, itu nyapres. Wah, itu. Nih, gul, nih, gul, nih, gul. Nah, itu loh BPN. Ini bukan sekedar yang lawan ini IT-nya BPN. Kamu ngomong ngibur. Jadi jangan mau ngibur. Artinya, artinya, pasti ada logistik. Eh, pasti ada logistik dibayar. Ada logistik. Berarti abu janda juga dibayar dong. Ayo, logikanya begitu. Aku cuma bisa bilang gini, yang namanya pertempuran. Om, dengar dulu. Yang namanya pertempuran. Yang namanya pertempuran. Yang namanya pertempuran juga. Yang namanya... Yang namanya... Tapi ini enggak direkomin di lepas, Om. Ambu-nya enggak buat. Tapi memang enggak. Ya, pokoknya perang-perang. Yang namanya perang itu, itu pasti ada logistik. Apalagi skala nasional, sekali berpil pres. Jadi itu pas logistik pasti ada. Ini BPN. Ini IT-nya BPN. Jadi ya, kalau aku bilang sih. Itu sorry to say. Sorry to say. I don't believe. Saya tidak percaya. Ngapusi. Nah, makanya kita... Pasti ada logistik. Kalau ngomong, jangan dia denger. Artinya, sampe juga nerimo amunisi. Ya, pokoknya aku enggak bilang gitu. Cuma aku bilang, yang namanya perang sekelas pil pres. Pasti ada logistik. Nah, ini enggak bisa melewati logistiknya. Jadi, aku enggak percaya kalau dibilang. Bang Nara ini. Enggak, enggak, enggak. Sampean enggak percaya soal lain. Aku enggak percaya. Biarlah. Kalau Bang Nara dibilang enggak dapat apa-apa, enggak percaya aku. Ini menang. Denger dulu. Dia, dia, eh, bu. Dia dapat. Nanti, ngomong. Iya, iya. Sekarang, sampean jawabannya sendiri. Dirimu itu. Aku udah jawab tadi, om. Jadi jawabannya ya, seperti itu. Yang namanya perang pasti ada logistik. Loh, kalau misalnya. Berarti lu dapat. Kalau influencer. Karena profesional ya? Kalau misalnya enggak. Enggak masuk. Enggak masuk jaftarnya. Berarti jawabannya. Salah. Berarti Abu Janda dapat. Aku udah jawab. Eh, eh. Garisi komandonya masih berlangsung enggak sampai sekarang. Oh, enggak dong. Udah, udah. Udah resmi. Udah selesai. Coba. Udah selesai. Semua sudah. Ini kan BPN. Ini ngomong enggak dapat su-pasu loh ya? Oh, iya. Ini BPN juga udah dibubahar. Ini juga kita bertiga enggak ada orang lain. Ini. Sama sejutaan. BPN. Di slide nih. Coba lihat. Ini komentar. Pak Amin Rais. Usai bertemu Prabowo. Amin Rais. Supaya tidak ada lagi cebong dan kampret. Amin Rais. Titik dua. Setelah pertemuan Prabowo Jokowi. Tinggal cebong bersayap. Apa itu cebong bersayap? Biasa yang komentar. Cebong bersayap itu apa? Jadi sebenarnya ini dulu sebelum saya sampai ke sana. Cebong, kampret. Ini bukan hewan-hewan yang buruk. Nah, labeling-labeling kemarin itu sebenarnya bukan ditujukan pada cebong maupun kampretnya. Tapi sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang maka di-labeling pada mereka. Nah, maka dari itu saya kasihan pada cebong maupun kampretnya. Yang semula cebong enggak jelek, kampret enggak jelek. Gara-gara sifat para follower, para netizen, para pendukung. Jadi jelek. Jadi jelek mereka berdua. Kan kasihan. Masuk gara-gara sampean juga. Ini maknanya introspeksi. Oh, introspeksi. Cuman, meskipun. Kayaknya setelah islahnya. Tidak, mungkin saja ini akan bubar ya. Cebong kampret namanya bubar. Namanya. Sifat-sifat. Tetapi saya bilang. Tapi karakternya tetap. Sifat-sifat. Mungkin. Karena contoh panjangnya itu. Ini kan pertempuran setiap lima tahun ada. Oh, itu. Nah, nanti mungkin ini. Namanya lain lagi nanti ya. Lain lagi mungkin bukan cebong kampret. Yang pertama kali kasih nama itu siapa sih? Nah, ini lucu. Ini lucu. Siapa sih? Kalau cebong. Ini memang pertama kali ada istilah cebong itu di pihak 01. Itu pertama kali. Iya, iya. Yang nyebut pertama kali itu siapa? Lebihnya kok 01 yang pertama itu gimana? Tetapi mohon maaf ini. Anaknya nomor satu di negara mana gitu. Ngaku sendiri kami bangga jadi cebong. Gitu. Itu akhirnya. Bang, akhirnya itu menjadi leka. Enggak. Itu ngomong karena udah ada di medsos, udah viral baru. Nah, penyebabnya karena beliau memelihara kodok di istana. Awalnya begitu. Terus yang satunya lagi? Karena mereka enggak punya label untuk 02. Dicarilah nama-nama yang kira-kira sesuai gitu. Ya, kan karena di teori psikologi kan ada istilah self-fulfiling profesi. Apa yuk? Jadi apa yang berpikirkan itu sesuai kenyataan. Maka label ini, ini istilah psikologi tapi sudah diambil kepada teori kriminalologi. Jadi label itu dicapkan, dilekatkan pada sifat yang sesuai. Nah gitu, kalau kampret itu dibaratkan tuh kayak Batman. Orangnya pinter, bisa ringkos penjahat. Apa iya, apa iya gitu. Biar seperti itu. Kampret apa pinter kayak gitu. Kampret itu Bang Nara, itu asal muasanya tahun 2014 kan koalisnya Pak Prabowo namanya KMP. Itu KMP kan, diplesetin KMP, KMP kampret. Jadi asal muasanya dari situ. Awal kisah. Tapi istilah di tahun 2019 paduanya. Enggak. Kapan? Enggak, udah dari 2014 lah. Kayaknya udah, jangan ribut. Kayaknya kita perlu bikin buku namanya. Awal muas, asal muasanya Bung Kampret. Dan mantannya. Gitu kan? Iya kan? Emang kalau kita ketemu di darat seperti ini, pasti gak match. Gak pernah ketemu ya? Gak pernah ketemu. Karena apa? Sebenarnya jejak digital yang resmi, media sosial itu bukan darat. Tapi di postingan Twitter, di postingan Facebook, di Instagram, itulah jejak digitalnya. Kalau di darat seperti ini, makanya saya bilang jangan keras-keras kalau bicara soal dia. Karena yang kita catat itu jejak digitalnya. Oh, iya iya iya. Kalau aku sih, aku sih simpel aja ya. Kita ini kan semua manusia beradab. Bang Nara, aduh Bang Nara aku yang ada di ruangan ini aja lah. Ya kan? Om Wai sekalipun. Om Wai sekalipun. Om Wai sekalipun. Eh ngamangnya ntar dulu. Oh gak, mah aja. Santai gitu loh. Gak memang ngasih. Berantem aja. Gak memang ngasihnya begitu. Udah menang aja berantem. Menang bebas. Jadi, aku Bang Nara. Eh siapa, siapa, siapa. Ini yang benar nih. Ini Lid yang benar dulu. Ini selendangnya. Dinginnya itu loh, dingin luar biasa. Jadi, aku Bang Nara. Om Wai juga sekalipun. Om Wai sekalipun. Kan kita kan disekolahin sama orang tua kita. SD, SMP, SMA sama. Makan nasi sama. Kuliah sama. Jadi sebenarnya, kita ketika di media sosial itu kita gak jadi diri kita. Sebenarnya itu sih simpelit. Jadi begini. Media sosial ini unik sekali. Unik sekali. Dimana-mana. Tadi saya di awal bilang. Orang ketemu saya, saya gak tau nama akunnya apa. Ada orang ngomong ke dia. Saya FPI. Belum tentu dia FPI. Meskupun pake ubel-ubel. Karena di dunia darat seperti yang aku bilang. Ini akunnya apa. Dia labelnya apa. Maka dari itu. Untuk menghentikan misalkan ya. Cebong, kampra, cebong. Supaya berhenti. Maka label-label lain juga harus dihentikan. Misalnya. Mohon maaf nih. Jangan keras-rasa. Semoga gak didengar banyak orang ya. Label misalkan. Anti-NKRI. Anti-Pancasila. Anti-kebinekaan. Itu jangan digembar-keborkan lagi. Karena gak jelas orangnya siapa. Label itu kalau hilang. Otomatis cebong kampra juga hilang. Ini menyesuaikan nanti. Yang mengucapkan anti-NKRI. Anti-kebinekaan. Anti-kebangsaan. Anti-kebinekaan. Ini sobat siapa. Ini biasanya tokoh-tokoh. Pejabat-pejabat. Maka di dunia maya. Menyesuaikan. Kalau dia berhenti. Ini akan berhenti. Otomatis. Saya jamin deh. Tapi sepaket dong Bang. Sepaket dong Bang. Sepaket dong Bang. Sepaket. Kalau itu diilangin berarti yang. Sepaket apa sepaket? Sepaket. Sepaket itu kan ada paketnya. Ada paketnya. Ini ngomongin sepaket lagi. Bukan sepaket. Sepaket. Sepaket kalau itu diilangin. Yang sebelah Mari. Yang warung sebelah juga diilangin. Ilangin juga. Yang monafik. Meliberal. Penjilat. Komunis. Itu diilangin juga. Sudah sui. Sudah sui. Sudah sui. Satu sisi. Oke. Schedulan. Kalau gitu sebentar. Om panggilin kenalin ponakan Om Way. Oh. Yeay. Pernah segera. Ya. Dekat Putri Hai selamat malam Hai Om Ini keponakan Om Wai Keponakan Om Wai Aku keponakannya Om Wai Iya Saya boleh melamar jadi man tuh Iya Boleh Om Om Cepat boleh Pokoknya asal kalian damai aja Om Wai restui deh Kalau dia mau melamar saya izin mendulukan pandangan sejenak bapak Tundukan Om Wai Baik Om Wai Tadi aku denger disini ada ribut ribut Tapi aku mau challenge nih dua orang Tapi suruh ada yang mau lewat Setelah ini ya Setelah ini ya Yeay Kembali lagi nih sama Putri Kalau Putri datang disini Berarti Putri mau menchallenge bintang tamu yang datang ke Italkshow Udah kenal belum Iya kenal dulu dong Hai Halo Bang Permadi Bang Permadi Amp Mustafa Tarang Bang Nara Sehat sehat Alhamdulillah Ini sehatnya pake selena Kira lagi demeng Dingin 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 Oh dingin Ini kok grogi sih Gini loh Iya loh Aku dibelakangin loh Om Nah udah enak nih Sekarang Putri mau challenge Nah Kedua abang-abang ini Putri bawa Tumpukan gambar atau foto Berisi foto-foto tokoh-tokoh Oke Nah ini Bang Permadi dan juga Bang Nara Bukan tokoh saya bawa ngamret bukan kan Oh Bukan kan Kita lihat nanti Bang Permadi dan juga Bang Nara Harus spontan Oke Satu kata Spontan bukan acara TV Aduh Lampang-lampang Lampang-lampang Lampang Satu kata ya Bang Satu kata Tapi aku cinta pake belangon juga enak Kalau ini enak Aduh Sama-sama Sama-sama Lampang-selam Lampang-selam Hahaha Salam perjamaian Lagi-lagi Lagi-lagi Aduh 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 Satu kata spontan Untuk gambar yang nanti Putri perlihatkan Kepada Bang Nara Dan juga Bang Permadi Satu-satu dong Tapi gak boleh sama ya kata-katanya ya Oke Gak boleh sama harus beda dan spontan Gak boleh lama-lama Siap? Siap Pertama-tama Putri akan tunjukkan kepada Bang Nara Mahkamah Konstitusi Itu dua kata ya Oh MK Oh harus satu kata Satu kata Oke Selanjutnya Menang Satu kata tapi langsung hit gitu ya Selanjutnya Bang Nara Enggak Bang Permadi Bang Permadi Bang Permadi Rekonsiliasi Apa itu Rekonsiliasi? Rujuk Rujuk Oh rujuk Oke Selanjutnya Selanjutnya Bang Ya Pak Lawan Oh Cepet loh Bener-bener loh Sekarang Kita kembali ke Bang Nara lagi Bang Nara ready? Guru Guru Siapakah Bang Permadi? Jomblo Kok tau Bang? Betul betul Teman Teman Oh jadi tau Selanjutnya Bang Nara Segala penguasa Segala penguasa Satu Penguasa Bang Permadi Luhut Itu hanya penyebut tulang namanya Bang Permadi Satu kata Tulang Tulang Angkol 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 Bukan Lopu Oke Terakhir Siap ya Bang Permadi dulu deh Bang Permadi Ha Udah apa Bang? Sedih banget Ehm Negarawan Oh Hehehe Bang Nara Guru Eh oh enggak tadi udah guru Udah Udah gak boleh Gak bisa sepuk Oke Boleh tepuk tangannya Untuk Bang Permadi Bang Permadi Dan juga Bang Nara Ternyata Putri belum selesai Segitu loh Gue Masih ada Masih ada Enggakirin aja ini Sejam lagi ya Sekarang gak ada fotonya ya Sekarang gak ada fotonya Sekarang gak ada fotonya Putri mau Lu ngapasih om Kayaknya lu ke gue kayaknya Sentimen banget sih Aku yang menggerak-gerakkan Kau yang ngomong bud Iya oke Bang udah bang Siap Masuk kali-kali Beliau yang disini Yang di challenge Udah Udah sering Udah sering Bang Nara Ya Coba tolong dilihat Muka Bang Permadi Satu kata Satu kata Aneh Bang Permadi Satu kata doang Lihat baik-baik Lihat saya Si Silau Bang Ini langsung pinta dua Wah Ini tuh makanya Enggak pak Sebenernya gua ngeliat yang kiri tadi Si Langsung pinta dua Udah Tepat ada yang mau sampaikan gak Sampai tangan terakhir Pemirsa semuanya, terutama basernya dia dan basernya teman-teman dia semuanya, mulai sekarang silahkan kita mari bertemu, berdamai, apapun itu kalimatnya. Kalaupun mau mempersiapkan 2024, dimulai dengan yang baik, tidak dinyatirin yang buruk, kita mulai dengan bismillah, kita lalui membangun negara ini dengan segala kebaikan, dan menerima kritik untuk membangun bangsa dan negara. Amin. Udah bagus banget, gue sulit untuk nyainginnya, bang keren banget bang, jadi aku cuma pengen bilang, udah masuk masa damai, ya. Aku sama kurang lebih sama bang Nara, nomor cebong kampret, gak ada lagi, mari kita rajut tenun kebangsaan seperti kata Pak Anies, ya. Mari kita, apa namanya, bersatu lagi, silah ketiga persatuan Indonesia, udah selesai yuk, kita kembali kerja bangun Indonesia. Ya. Dialog panjang selama 60 menit sudah Om Wai hantarkan dengan menghadirkan dua orang narasumber, pendukung berat dari Pak Prabowo Subianto dan pendukung berat Pak Jokowi. Dua-duanya dulu pernah disebut sebagai dengan label cebong dan juga kampret, tapi sekarang sudah berakhir. Tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret, yang ada adalah kita. Kita untuk persatuan Indonesia. Sampai jumpa dalam e-talk show episode selanjutnya bersama Om Wai dan juga Putri. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Om Wai dan juga Putri.